Memuliakan Allah, itulah yang dilakukan Maria setelah mendapatkan peneguhan iman dari Elisabeth yang memuji dia berbahagia karena dia percaya bahwa apa yang dikerjakan Tuhan akan terlaksana. Karena Maria, Bunda Maria memuliakan Tuhan, memuji Tuhan karena Allah memilih dia bukan karena sesuatu yang lain selain dari karena kerendahannya, karena kehinaannya, karena bukan apa-apa dirinya sehingga Allah memilih dia. Karena itu Maria memuji dan memuliakan Tuhan mengatakan, aku mengagumkan hati Tuhan. Hatiku bersyukaria karena Allah memilih dia karena kerendahannya. Iman Maria menyanggupkan bahwa dia mampu melihat dan mengalami apa yang terjadi dalam hidupnya. Allah lah yang mengerjakannya, Allah lah yang melakukannya. Dan dia percaya. Dan itulah yang membuat dia berbahagia, bersuka cita. Tidak hanya itu, dengan iman Maria percaya akan Allah. Dia pun melihat bahwa nilai-nilai yang dimiliki dunia akan diputar balikkan atau dijungkir balikkan. Dikatakan di dalam pujian Maria ini, bahwa orang sombong akan di, orang angku akan dihancurkan, orang yang kuasa juga akan diturunkan, orang kaya juga akan, juga tidak akan memiliki apa-apa. Dikatakan dengan nilai-nilai kehidupan yang lain, yaitu takut akan Allah, kerendahan, dan juga lapar. Mereka semua akan diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, iman menjadikan kita mampu melihat karya Allah, kebaikan Allah di dalam hidup. Dan juga mendorong orang beriman untuk memuji, bersyukur, memuliakan Tuhan. Bahwa semuanya bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Tetapi dengan beriman, dia juga percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan atau melakukan yang terbaik. Bahkan kemudian juga akan membongkar-bongkar, membongkar seluruh nilai-nilai hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menemukan nilai hidup yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita yang membawa sukacita dan kebahagiaan. Kita harus selalu terbuka, siap mengalami karya Allah di dalam hidup kita. Kita harus siap juga mengalami Allah menjungkir balikkan nilai di dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam mempersiapkan perayaan Natal ini, mari kita juga merenungkan pujian Maria ini dalam hidup kita. Kita bisa juga menggunakan sebagai doa pribadi kita. Supaya kita memiliki, bertambah iman kita. Dan juga terlebih kita juga mampu melihat karya Allah dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau mengubah cara hidup kita, sehingga nilai-nilai kehidupan kita sungguh nilai-nilai yang dibawa oleh Allah sendiri kepada kita. Tuhan memberkati.